Intro Innalillahi wa innaillahi roji'un Ustaz Abdul Somad Berduka Kabar duka datang dari ulama kenamaan tanah air yang baru saja menikah lagi, Ustaz Abdul Somad. Seorang rekannya baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Hal tersebut diungkap ulama yang kerap disapa uas itu di laman Instagramnya. Ia mengunggah sebuah potret lawas mengiringi unggahannya. Uas menceritakan perjumpaan dengan teman lama yang mengenyam pendidikan agama bersamanya. Bukan hanya di dalam negeri, mereka memperdalam ilmu agama Islam bersama di luar negeri. 1998, kami berjumpa di jurang Mangu Timur mengikuti pelatihan bahasa Arab sebelum ke Mesir. 5 September 1998, kami sama-sama ke Cairo. Kami transit di Aman Yordania. Pagi-pagi ia menggedor pintu, membangunkan sarapan. Aku marah karena ternyata sarapan cuma roti dan zaitun, kata uas. Sesampainya di Cairo, kami berpisah. Saat musim panas, aku ke rumahnya. Waktu itu dia serumah dengan Reza Aceh, Hamdi Bekasi, dan Adi Irfan Bekasi. Kutengok di kantongnya ada kunci Inggris. Rupanya dia pandai membetulkan kulkas dan mesin cuci. Dia kreatif. Sambung uas. Lebih lanjut, uas mengenang momen lawas bersama dengan rekan dekatnya yang bernama Muhammad Jabal Alam Syah itu. Kata uas, mereka sempat bertemu tahun lalu berbagi cerita mengenai banyak hal. Selesai kuliah, ku dengar dia di bandar Seri Begawan. Aku ikut senang. Ketika aku tausia di Sibolga, kampungnya, ku sebut namanya. Dia kontak aku. Dia ceritakan kebahagiaannya. Karena keluarganya bercerita. Disebut uas nama kau, terangnya. Saat aku ke Gontor tahun lalu, dia datang ke MES. Aku endorse program Faro Itnya. Sambungnya lagi. Di pertemuan terakhirnya itu, uas merasa ada yang berubah dengan sahabatnya itu. Ia tak seceria dulu dan tubuhnya terlihat nampak kurus. Namun, uas segan menanyakan tentang apa yang terjadi. Tapi dia tak seceria dulu. Lebih kurus, lebih kalem. Aku segan bertanya. Aku akan mencumpainya bulan depan di Gontor. Tapi ada yang lebih cepat dari keinginanku. Susah aku membayangkan wajahnya marah. Karena ia ramah dan selalu tersenyum. Kata uas. Kaulah satu-satunya bukit yang bisa berjalan. Jabal alam syah Nasution. Tiap kali aku katakan begitu, dia hanya tersenyum. Senyum itu kurindukan. Lanjutnya. Di akhir pesan yang ditulisnya, Ustadz Abdul Somad menuliskan doa untuk sang sahabat. Ia berharap sahabatnya berada di surga bersama Rasulullah SAW. Lama lagi aku akan melihatnya di surga bersama Rasulullah, Papa Uas. Sebelumnya pada Rabu 28 April 2021, Uas resmi mempersunting gadis asal Jombang bernama Fatimah Azhara Salim Barabut. Dalam pernikahannya tersebut, Uas memberikan mahar 244 gram emas dengan rincian 200 gram logam mulia dan 44 gram perhiasan. Setelah itu muncul kabar Ustadz Abdul Somad atau Uas menyiapkan pesantren untuk kado pernikahan kepada Fatimah Azhara. Fatimah Azhara telah dipersunting menjadi istri Ustadz Abdul Somad dalam sebuah pernikahan yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur. Pada minggu 28 April 2021, pukul 16.30 WIB. Pesantren yang dimaksud disebut-sebut dibangun di Pekanbaru, Riau, tempat di mana Uas tinggal selama ini. Uas melalui sahabatnya Ustadz Hendri Yanto akhirnya memberikan penjelasan agar informasi tersebut tidak semakin menyesatkan. Menurut Hendri Yanto, kabar tersebut adalah hoax. Dijelaskan Hendri, pesantren yang didirikan Ustadz Abdul Somad itu merupakan wakaf umat. Bagaimana mungkin wakaf umat dijadikan hadiah pernikahan? Jelasnya. Sebagai mana diketahui, Ustadz Abdul Somad telah mendirikan yayasan wakaf Hajjah Rohana berbagi. Salah satu program yayasannya adalah mendirikan lembaga pendidikan. Disebutkan Hendri, dalam waktu dekat, lembaga pendidikan yayasan wakaf Hajjah Rohana akan fokus ke pendidikan yang disebut Rumah Al-Quran Hajjah Rohana. Rumah Al-Quran ini fokus pada paginya, TK, Al-Quran, TPK, SD Al-Quran. Sore harinya akan ada kegiatan memperbaiki muslimah, memahami Al-Quran. Malamnya menghidupkan maghrib mengaji. Rumah Al-Quran Hajjah Rohana ini bercita-cita membentuk generasi Al-Quran, sehingga dakwah tidak hanya orasi. Ustadzah Fatimah Hafizah Quran, tentu beliau akan mengabdikan ilmunya di yayasan ini, jelas Hendri. Disebutkan Hendri, setelah pernikahannya, Ustadz Abdul Somad berkomitmen bersama istrinya untuk membangun pesantren tahfiz Quran, selain jalan dakwah yang sudah dilakukan selama ini. Seperti diberitakan di beberapa media online, seperti ayosemarang.com, Ustadz Abdul Somad memberikan hadiah pernikahan spesial untuk istri barunya, Fatimah Azhara Salim Barabut, berupa pondok pesantren di Pekanbaru, Riau. Sebelumnya, pencerama yang populer di Sapa Uas itu menyerahkan mas kawin 244 gram dengan nilai ratusan juta rupiah saat pernikahan. Ibunda Fatimah Umikul Sum mengungkapkan, usai resmi menikah dengan Ustadz Abdul Somad, Fatimah akan diboyong ke Pekanbaru, Riau, sekaligus untuk mengasuh di pesantren yang diberikan kepada putrinya. Fatimah nanti akan dibawa Ustadz Abdul Somad ke Riau. Jadi, Fatimah itu sudah diberi pondok di sana untuk dijadikan pengasuhnya. Pondoknya masih akan dibuka setelah lebaran ini. Ungkap Umikul Sum dikutip dari suara Banten.id. Fatimah Azhara Salim Barabut, yang merupakan seorang penghafal Al-Quran, disebut menjadi alasan mengapa Ustadz Abdul Somad memberikan pesantren kepada gadis berusia 19 tahun tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Ustadz Abdul Somad memang mencari istri, seorang penghafal Al-Quran. Itu yang kemudian membuat Ustadz Abdul Somad dijodohkan dengan Fatimah Azhara oleh K.H. Hassan Abdullah Sahal. K.H. Hassan sendiri merupakan pimpinan pondok modern Darussalam Kontor Ponorogo. Pesantren itu adalah tempat Fatimah Azhara Salim Barabut menimba ilmu. Saat itu, Uwaz menyampaikan takziah meninggalnya anak saya lewat WhatsApp, lalu obrolan berlanjut soal pernikahan, kata G.H. Hassan. Uwaz minta tolong agar dicarikan jodoh yang hafizah atau penghafal Quran. Insya Allah ini pasangan yang baik yang siap berdakwah meninggikan kalimatullah, hujarnya lagi. Pernikahan tersebut berlangsung sederhana dihadapan Abdul Goffur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PT Rongan Jombang. Abah Salim Sole Barabut, orang tua dari Fatimah Azhara, langsung menjadi wali dalam pernikahan ulama kondak ini. Hadir juga dalam prosesi akad nikah tersebut para kiai dari Gontor, seperti Profesor Dr. G.H. Amalfatullah Zarkasi, M.A. G.H. Akrim Mariat, Rektor Unida Profesor Dr. G.H. Hamid Fahmi Zarkasi, Dr. G.H. Hidayatullah Zarkasi, dan undangan lainnya. Jamaluddin, adik kandung Uwaz, juga terlihat duduk di samping Uwaz. Perlu diketahui secara syariat fikih, Ustadz Abdul Somad telah bercerai dengan Melia Juniarti sejak lima tahun yang lalu, tepatnya bulan Mei 2016. Namun secara negara, yakni melalui putusan pengadilan agama, baru pada Desember 2019 lalu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sakinah, mawadah, warohmah. Ustadz dan Fatima Azshara Sakinah, mawadah, warohmah.